Senjata kiriman Amerika Serikat untuk Israel justru menjadi petaka bagi pasukan militer Zionis. Hal ini berawal dari rudal jet tempur F-16 yang ditembakkan oleh Israel gagal meledak. Brigada Al-Huds kemudian mengambil rudal tersebut dan memanfaatkannya untuk menyerang balik pasukan Zionis. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut digunakan sebagai jebakan yang dipasang oleh Al-Huds. Disebutkan rudal Israel yang gagal meledak itu diolah oleh insinyur Hamas. Mereka mengaktifkan kembali rudal itu dan meledakkannya saat pasukan Zionis melintas. Diketahui peristiwa itu terjadi di distrik Sujaya. Jebakan itu merenggut empat nyawa tentara Israel dan melukai lima lainnya. Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Kau potong yearn Luka